Pemirsa hari ini Jumat 3 Desember 2021 Dinas Kominfo Kota Padang menyambut rombongan anggota DPRD Komisi A Kabupaten Langkat yang akan membicarakan terkait dengan upaya optimalisasi layanan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seperti apa bentuk acaranya? Mari kita ikuti. Kadis Kominfo Kota Padang diwakili Sekretaris Titin Mas Vetrin didampingi Kabit Inti Burdevira menerima kunjungan Komisi A DPRD Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara di Ruang Medi Center Jumat 3 Desember 2021. Jadi memang kondisi sekarang dengan perkembangan transformasi digital di Kota Padang Kota Padang menjadi tujuan studi banding dari beberapa kota dan daerah lain. Biasanya menanyakan tentang perkembangan Semak Siti, perkembangan SPBE, dan perkembangan aplikasi-aplikasi yang telah kita lakukan untuk penunjang capaian Semak Siti dan SPBE. Tadi dari DPRD Kabupaten Langkat, kita berdiskusi tentang beberapa capaian termasuk layanan internet yang dilakukan oleh Pemko Padang baik kepada, dalam hal ini di Kominfo, baik kepada OPD maupun kepada masyarakat. Setelah kita sampaikan bahwa saat ini jaringan internet yang difasilitasi oleh Kominfo sudah mencapai semua OPD, Kecamatan, Kelurahan, dan 50 titik free wifi di publik area termasuk di masjid, mushalah, sekolah, dan titik publik area lainnya. Tadi lebih banyak mereka membicarakan tentang tower tadi, Bu? Ya, retribusi tower memang sesuatu yang sangat seksi dibicarakan sekarang, karena memang potensinya yang cukup besar, kemudian peluang-peluang pengembangannya. Tadi Bapak Ketua Komisi 3 DPRD Langkat ingin sharing terkait pemikiran beliau bagaimana jika retribusi tower ini tidak dihitung hanya berdasarkan tower saja, tetapi juga berapa banyak provider yang ada di tower tersebut. Kita di Kota Padang untuk retribusi tower sudah kita sesuaikan dengan peraturan yang ada, bahwa penghitungan itu berdasarkan menara, tidak berdasarkan jumlah provider yang ada di menara tersebut. Tetapi untuk pemikiran ke depan, tentu kita akan diskusikan juga dengan pihak kementerian untuk peningkatan PAD kita bagaimana jika retribusi menara prekomunikasi ini tidak dihitung hanya berdasarkan menaraannya, tetapi juga dihitung berdasarkan berapa banyak provider yang menempatkan peralatannya di menara tersebut. Insinyur Antoni, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat menyampaikan kedatangannya bersama rombangan terkait dengan upaya optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi untuk publik dan ekselerasi kebijakan digital nasional dan hal-hal yang dianggap perlu. Oke Pak, terkait kunjungan kerja ke Dinas Kuminbo Kota Padang, Pak, apakah informasi yang dibutuhkan gitu Pak? Sebenarnya ya sangat membantu kami, namun yang jelas kami berharap sebenarnya dalam kunjungan ini dengan Dinas Kuminbo Padang, Kota Padang ini, kami menginginkan ada satu persepsi, ada satu persepsi nantinya ke Kementerian, Kementerian ini agar sama-sama lah menyuarakan agar PAD dari masing-masing daerah yang ada di Republik Indonesia ini bisa meningkat, jangan dihitung dia permenaranya, sebenarnya kita bicarakan tadi tentang menara Tawar, tetapi dihitung dia dengan isinya yang ada, isinya yang ada, berapa provider dalam satu menara itu, ini yang hendaknya kita mintakan menjadi acuan untuk penarikan PAD-nya. Itu mungkin Pak. Um, you need to go as it's gone.